Pagi-pagi, desels sudah dihidupkan, mesin poles sudah masuk beras ke baknya. Begitu mesin poles dijalankan, beras diturunkan, tiba-tiba macet, total, tidak bisa diapapain lagi. Kemudian, saya buka, periksa segala macam ini itu, semuanya baik-baik saja, tidak ada yang rusak. Tapi, berhari-hari kejadian ini, ternyata ketemu hal yang tidak disangka dan tidak diduga. 12 tahun, Om Tobi menggeluti mesin poles, baru kali ini mendapatkan kejadian semacam ini. Tonton videonya sampai tuntas, pengalaman dari Om Tobi 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat, walafiat, dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, perapengolah penggilaan padi khususnya, dan umumnya teman-teman subscriber dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat, dan berbahagia bersama keluarga. Dan juga saya ucapan selamat berjumpa di seluruh Rastu Bunda Channel. Pada keseluruhan ini saya mau berbagi tips sama teman-teman semua, yaitu masih masalah permasalahan seputar mesin poles. Nah, dengan judul Beras Mangpat Macet. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah mengalami hal yang seperti ini. Juga ada yang belum mengalami kejadian semacam ini. Semoga dengan hadirnya video ini menjadikan satu motivasi, ataupun pengalaman buat teman-teman semua. Jika nanti ada satu kejadian, teman-teman sudah mengetahuinya. Ini adalah satu pengalaman dari Om Tobi. Saya mohon ridho dan ikhlasnya, karena Om Tobi sudah meng-share ilmunya, ataupun penemuan ilmunya. Walaupun lewat komentar, dan saya lanjutkan video ini, dan ditonton untuk teman-teman semua. Sekali lagi, saya mohon ridho-nya buat Om Tobi, untuk keridhoannya ilmunya ini saya bagikan sama teman-teman semua. Dan kita doakan bersama-sama, semoga ilmu yang di-share atau yang dibagikan sama Om Tobi, walaupun lewat kolom komentar. Kita doakan bersama-sama. Semoga Allah memberikan, ataupun mengganti ilmunya, yang berlipat-lipat, ataupun berribu-ribu ilmu yang datang kepada Om Tobi. Dan juga, satu ilmu yang dibagikan sama Om Tobi lewat komentar, kemudian diamalkan sama kita. Semoga Om Tobi mendapatkan ribuan kebaikan dari ilmu yang diamalkan sama kita. Dan, tonton videonya sampai tutas, jangan sampai disekat, karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan lupa, tolong di-klik dulu tombol like-nya, komen-nya ditulis di kolom komentar di bawah. Dan juga, buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, silakan di-klik dulu tombol merah-nya, yaitu tombol subscribe-nya. Dan loncengnya juga dibunyikan, sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah, ini teman-teman semua ya. Saya mendapatkan satu komentar dari Om Tobi, yang dari Lampung. Awalnya, mencari dulu solusi sama kita, untuk dijawab oleh sama-sama, yang sudah menemukan ilmunya. Dan saya sangat tertarik, sama perjuangannya Om Tobi. Dan juga, kerja kerasnya Om Tobi, untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Ternyata, beliau juga lah, yang menemukan. Saya terus akan membagikannya, dari manapun, datang ya. Ini kebanyakan permasalahan-permasalahan yang datang dari kolom komentar, yaitu dari kalian. Dan saya kembangkan, saya jadikan satu tutorial. Nah, seperti, pada video ini adalah permasalahan dari Om Tobi, yang begitu menarik menurut saya. Karena, satu hal sepele, dia banting tulang, sudah korban biaya ganti ini, ganti itu, korban waktu, beberapa hari. Ternyata dengan hal yang sepele sekali. Oke, kita sama-sama simak, seperti bagaimana perjalanan Om Tobi, ataupun seperti bagaimana permasalahannya. Yaitu, kita langsung berhadapan sama mesin polesnya. Oke, teman-teman semua, saya seperti biasa, akan memperlihatkan sama teman-teman, pada prakteknya, menggunakan mesin poles N50. Masungnya di daerah sini, teman-teman ya. Nah, masung Pak Tobi adalah dari lidah-lidah ini, teman-teman ya. Oke, saya buktikan, saya buka ya, untuk melihat dalamannya. Ini kebetulan, tidak saya kencangkan. Dan banknya, kita turunin. Nah, ini kita buka. Oke, saya deketin dulu ya, kameranya, biar jelas. Nah, ini teman-teman ya, mungkin ini sudah kelihatan jelas ya. Kita simak dulu, komentar dari Om Tobi. Nah, oke teman-teman semua, kita simak komentar, ataupun isi komentar dari Om Tobi. Seperti bagaimana isi komentarnya. Nah, inilah teman-teman, komentar dari Om Tobi, yang dari Lampung. Oke, saya baca sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak, hehehe. Saya mau tanya, soal masalah polis saya. Masalahnya adalah, ketika saya kasih beban, atau saya kasih makan. Dia langsung berhenti, seperti direm cakram. Panbel, kesut, sampai terbakar, sampai kebakar, atau ngasep. Saya coba kuras, lalu saya bersihkan, dan saya hidupkan lagi. Saya kasih beban lagi, tetap seperti itu. Lalu saya bongkar, cek bearing, lahir, as, perumahan miling, semua baik-baik saja. Center as juga, saya setel, saya setel ulang, tapi masih tetap seperti itu. Solusi saya sekarang, cuman gabah saya pecah sampai 90%. Tapi hasil tetap gak maksimal, proses harus lambat dan pelan. Kalau saya agak lebih cepatkan lagi, pasti langsung macet, soal, seperti di cakram. Maaf, bapak, saya udah pening selama sekitar 12 tahun. Sedikit pengalaman di dunia herer, baru kali ini saya alami. Barangkali sampean pernah ngalamin, pak, apa jalan terakhir lembiru. Nah, kemudian saya jawab, ini ya, komentarnya tadi. Poles tipe berapa? Pakai penggerak apa? Berapa PK? Dalaman poles apa yang sudah dirubah? Nah, Om Tobi menjawab. Tipe N70, merek ECO, pak. Diesel pakai dompeng 24 PK. Saya kira keadaan mesin masih oke. Soalnya ketika mesin polesnya berhenti, diesel masih muter sampai ngasep selendangnya. Maksudnya sampai ngasep selendangnya. Oh iya, kebetulan saya baru ganti rumah Uriel. Tapi Urielnya tidak saya ganti. Tapi, tidak terlalu pes, keluar, masuk, enak, tuh, pak. Nah, ini Om Tobi menjawab lagi. Terima kasih, pak. Sarannya, oke, Alhamdulillah sudah terkondisikan. Pak, kemarin ceritanya ada kaul. Nyangkut, jadi dibuka cerobongnya di lidah-lidah mulut polesnya gitu. Ternyata lemes hampir lurus ke bawah. Seperti sudah tidak menahan lagi. Lalu, Lalu, Cuma saya bengkokkan seperti bentuk awalnya. Alhamdulillah, Saya ingat, Dan ternyata itu sangat berpengaruh efeknya. Kecil, tapi lumayan merepotkan, pak. Sekarang sudah lancar. Keluarnya, Udara pun tidak membalik, Nyumbul ke atas. Sudah normal, Alhamdulillah. Nah, itu komentar dari Om Tobi Lampung Mengenai permasalahan yang dialaminya. Pak Tobi adalah ini, teman-teman ya. Di sini kan ada semacam lidah ini Yang bisa gerak. Nah, ini ya. Yang ada setelannya ini. Yang ada setelannya ini. Nah, di sini, Si lidahnya ini, Dia itu sudah ke bawah. Mungkinnya ini terganjal. Ada semacam sampah ataupun apa. Yang mengganjal ini sehingga Dia turun ke bawah nih. Tidak bisa kembali. Ataupun bisa juga, Kalaupun misalnya macet, Dia di, Colok-colok menggunakan bambu atau apa. Ini, Apa namanya, lidah ini ke bawah. Dan si lidah ini tidak bisa naik lagi ke atas. Jadi, Sedidah ini tidak bisa naik lagi ke atas. Jadi, Polong aja ke bawah begini. Jadi, Apa namanya, Ini kalau saya, Coloknya menggunakan bambu. Nah, Tidak ada lagi pertahanan. Seberapa itu masuk ke sini. Oke, Paham kan teman-teman ya? Ini pengalaman Pak Tobi. Nah, Ini teman-teman yang harus disering diperbaiki. Harus sering dilihat. Untuk wilayah ini, Harus ini. Karena di sini, Sering ada kemacetan. Lidah ini. Dan dalam video kemarin juga, Sudah saya ulas sedikit. Masalah, Pembersihan ini. Jadi, Ini harus sering dibersihkan. Harus sering dikontrol. Untuk kelancaran lidah ini. Nah, Lidah ini. Dan saya ada satu pesan, Buat teman-teman semua. Seperti yang sudah saya katakan, Dalam video yang kemarin. Tetaplah lidah ini, Harus dalam keadaan tertutup. Walaupun ini, Mesin keadaan tidak jalan. Ataupun, Tertutup rapat. Semacam ini. Jadi, Selain daripada ada kotoran, Yang masuk lewat atas. Dan hindari juga, Walaupun ada air, Ataupun musim hujan semacam ini. Yang masuk ke dalam bak. Yang nantinya akan mengakibatkan, Permasalahan juga ke, Per-per yang ada di sini. Di lidah-lidah ini. Nah, itulah teman-teman semua. Saya mohon maaf, Yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas, Saya ucapkan terhadap, Teman-teman. Itu satu kebodohan saya. Dan, Tonton terus, Video yang akan datang. Dan, Buat teman-teman yang belum subscribe, Silahkan sampai dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabilahitopik, Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!